Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai pidato yang kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi pidato dalam rangka peluncuran laporan tahunan ombudsman tahun 2020 itu dilakukan secara virtual pada tanggal 8 Februari 2021 dimana dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah Nah teman-teman terkait yang disampaikan Pak Jokowi dalam pidatonya itu ada masyarakat yang juga berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi ini kadang tidak sesuai dengan kenyataan artinya masyarakat sudah mengkritik tetapi pemerintah bisa tidak menerima kritik itu secara baik karena apa? ribuan kritik itu juga sudah disampaikan apalagi kemarin ada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yaitu yang dibentuk oleh Pak Din Samsudin, Pak Akadut Normantio ini membuat organisasi yang di dalamnya adalah memberikan kontribusi kepada pemerintah termasuk di dalamnya tentu ada kritikan kepada pemerintah tetapi apa yang terjadi? beberapa anggota dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu malah ditahan karena dengan berbagai kasus terkait pernyataan yang melanggar undang-undang ITE jadi teman-teman kritik yang disampaikan pemerintah itu akan bisa berhadapan dengan undang-undang ITE yang bisa menjeratnya dan mengantarkan ke lembaga pemasyarakatan kemudian yang kedua akan berhadapan di media sosial itu dengan buzzer jadi buzzer itu punya peranan penting ternyata dalam rangka mengkantar kritik-kritik itu nah kalau Pak Jokowi sudah mengatakan masyarakat supaya aktif memberikan kritik harusnya tidak ada itu peran buzzer teman-teman jadi peran buzzer itu tidak mengkantar kritik karena kritik itu ditujukan kepada pemerintah yang lagi memegang kekuasaan yang lagi memegang amanah rakyat untuk mengatur rakyat itu pemerintah jadi kritik masyarakat disampaikan kepada pemerintah tetapi ini yang menjawab yang mengkantar adalah buzzer ini yang kadang menjadi masalah dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi karena masyarakat itu diminta untuk aktif memberikan kritik sementara buzzernya di luar sana ini yang mengkantar terhadap kritik-kritik itu jadi artinya kritik itu tidak diterima secara baik oleh pemerintah karena ada pihak lain yang saya pikir ini menjadi penghambat kritik itu bisa diterima oleh pemerintah nah teman-teman bagaimana pendapat dari Partai Demokrat terkait pidato yang disampaikan Pak Jokowi ini menarik teman-teman saya baca beritanya ini dari Kumparan News politikus demokrat mengatakan Jokowi minta dikritik pernyataan kosong katanya pernyataan kosong teman-teman yang disampaikan Pak Jokowi kita baca beritanya Presiden Jokowi menyatakan membuka diri dan menanti kritikan dan masukan dari masyarakat merespon itu politikus demokrat Rahlan Nasidik mengaku tak yakin Jokowi dapat menerima kritik pemerintah dengan baik jadi tidak yakin meragukan apakah pemerintah itu bisa menerima kritik secara baik dari masyarakat atau jangan-jangan nanti kritik itu malah menuai masalah dengan dibuli oleh busur atau berhadapan dengan undang-undang IT sebab menurut dia saat ini banyak ditemukan bukti bahwa pemerintah anti-kritik terkait sejumlah permasalahan Pak Jokowi minta dikritik seperti klaim Pak Jokowi rindu di demo begitu kita semua tahu itu pernyataan kosong kita semua juga bisa dengan mudah menemukan banyak bukti bahwa ini adalah pemerintahan yang anti-kritik kata Rahlan saat dihubungi Rabu 10 Februari 2021 wow luar biasa teman-teman pernyataan dari Rahlan ini bahwa beliau itu bisa menemukan banyak bukti terkait pemerintah itu sebenarnya anti-kritik oke saking banyaknya bukti-bukti itu sampai kita semua menjadi banal dan menganggapnya normal lanjut dia terkait busur yang kerap dianggap sebagai benteng bagi pemerintah ia berpandangan sebenarnya busur merupakan istilah netral bagi pengguna media sosial namun Rahlan menyebut busur yang berbahaya saat ini adalah mereka yang difasilitasi oleh negara seperti diberikan uang operasional busur sebenarnya istilah yang netral saja yang jadi soal bila pasukan busur diselenggarakan oleh alat negara ditopang oleh informasi intelijen yang dilengkapi peralatan sadap dan beroperasi dengan duit dari pajak rakyat ujarnya kemudian teman-teman selain itu kata dia Basar juga seringkali diberikan tugas untuk memantau kehidupan pribadi kelompok oposisi dan mempublikasikan ke publik termasuk untuk menginteli hidup pribadi oposisi dan mengekposnya ke publik kita semua tahu bahwa di masa pemerintahan ini angkapan tentang busur itu hidup di alam pikiran publik tutup Rahlan jadi ini teman-teman pendapat dari Pak Rahlan menyayangkan kalau busur ini dibiayai negara kemudian busur ini mengekspos hal-hal yang terkait pribadi dari kelompok oposisi ini sangat disayangkan sekali ini mencederai sistem demokrasi sebenarnya kalau begitu jadi orang itu bebas berpendapat tetapi pendapatnya itu kan bisa dipertanggungjawabkan jadi kalau perbedaan busur sama media kalau media itu apa yang disampaikan ini sesuai dengan fakta sesuai dengan kenyataan dan itu bisa dipertanggungjawabkan tetapi kalau busur menyampaikan pendapatnya menyampaikan hal-hal yang menyangkut penemuannya ini kadang setelah disampaikan ke publik ini bisa dihapus ini yang kita maksud perbedaan antara media dengan busur jadi kalau media ini apa yang disampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan tetapi kalau busur ini bisa jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti halnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan ini kalau menyinggung orang lain dan akan berhadapan dengan hukum ini bisa dihapus tulisan-tulisan seperti itu sebelumnya Jokowi meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah terkait buruknya pelayanan publik apalagi jika ada potensi maladministrasi yang dilakukan sejumlah pihak di lembaga penyelenggara pelayanan publik semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atau potensi maladministrasi kata Jokowi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus meningkatkan upaya perbaikan perbaikan tambahnya nah itu teman-teman terkait pendapat dari politikus Partai Demokrat yang menyatakan bahwa kalau Pak Jokowi ini meminta masyarakat untuk aktif memberikan kritik kepada pemerintah ini menurut politikus dari Partai Demokrat adalah pernyataan yang kosong jadi karena sudah ribuan kali kritik dari masyarakat ini disampaikan tetapi tidak ada perubahan terkait kebijakan yang disampaikan pemerintah salah satu contoh ya undang-undang revisi KPK kemarin ini yang melakukan aksi demo cukup besar sekali juga kemarin ada demo terkait undang-undang ketenak kerjaan ini juga dilakukan cukup banyak orang nah itu adalah contoh-contoh kritik yang disampaikan kepada pemerintah tapi pertanyaannya adalah apakah pemerintah ini menerima kritik dari masyarakat itu secara baik namun teman-teman kritik yang disampaikan masyarakat itu kadang berhadapan dengan undang-undang ITE yang bisa menjeratnya ke lapas ataupun dia akan berhadapan dengan para bazar yang membela kebijakan pemerintah padahal pemerintah sudah mengatakan dalam hal ini Pak Jokowi supaya masyarakat aktif memberikan kritik makanya itu politikus demokrat mengatakan ini adalah pernyataan kosong nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silakan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh